Aduh Ngekit lagi 2 hari lagi Ngekit rayaan jempol Tidak ngerayain sih sebenernya Pengen makan lontong doang nih Wah 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 Ada lontong banget Eh lu Jom Kapan nyampe lu tau tau Di depan situ aja Barusan Nanti ngomong lontong Andi mah masuk deh Ada lontong gitu ya bah Lu gangguin Belagi mau hayal Jom Nanti punya lontong kakak Ngomong-ngomong lontong Untuk dia Aduh Gue jadi Lu ngebuyarin Hayalan gue Jom Eh Tadi situ ngomong-ngomong lontong Kita mah masuk Kalau salah aja Kebagian makanan malam malam Februari ini lengkap Aduh Ade Imlek Ade Ade Palentin 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 itu ya Yang pembalap ya Itu Palentino Rossi Ini Palentin hari kasih sayang Rosi mah ya Pake kue Almarhum Iya Almarhum Rosit Rosit itu Tanya Rosi Nah ini 2 hari lagi nih Jom Kenapa 2 hari lagi? Kuasa? Cap gomek Cap gomek Gue mau makan lontong tuh Dicap gomek biasanya Jom Kok kenapa yang dicap gomek? Lontong mah pagi juga Banyak itu di pasar Jom 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 Cap gomek Cap gomek Cap gomek Cap gomek Cap gomek itu Dirayainnya 15 hari Sesudah Imlek Jom Makanya Satu Dicap gomek 1 Dicap gomek Cap 있어요 Ada cap gomek Tengah Sebelum Per� Mikas Ne Sebelum Sebelum Dicap Gomek Setelah Tengah 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 anderen Tengah Wala mulanya kan lo lontong, gue jadi ke dalam Gue bukan masalah cerita yang Lo nanggep apa engga ntar nih Nanggep? Nanggep tepe monyet? Iya Ngerti ngerti maksud gue ngerti Oh ngerti Lo ngerti ga ntar gue jelasin Tapi gue ngambil ini Jon ya Gue jadi ngelinting lagi nih Padahal tadi gue lagi menghayal doang itu Gue ngelinting ini dulu ya Ntar ya saya ngambil ini Jadi gini Jon Orang Tionghoa kan Tahun barunya tuh Tahun barunya Biasanya Disebut Imlek Apa namanya gue lupa tuh Ngomongse Paco ya deh tuh Pada ini deh tuh Pada Pada begini-begini deh tuh Iya seluruh tahun baru dah tuh gitu ya Kalau kita kan Normal tuh Januari tanggal 1 Kalau dia Engga tuh Bergeser antara Januari, Februari tuh Jon Biasanya Jon Oh Nah Abis perayaan Imlek Itu dilanjut 15 hari berikutnya tuh ya Makanya Imlek cap gome Dua minggu tuh ya dari Imlek ya Iya dua minggu dah Nah itu Itu sama sih sebenernya Diarepin biasanya ya Kalau Imlek tuh Pastinya kan musim hujan Jon Nah emang di Januari, Februari kan musim hujan nih di kita nih Di Indonesia sendiri ya Iya Itu Itu Tapi sebenernya kalau di Tiongkok Ya di Tiongkoknya Eh apa di Cina Ya sana sih Baru ngerti deh Enggak ngerti Bendung hujan sampai salju ya Judulnya pokoknya masih ada Hujan kata itu Rezeki Jon Kalau enggak ada hujan kata ya Serut Ape serut Oh ya bener juga Enggak ada air serut bang Iya Kita Makan enggak ada air serut Enggak Mau campur nutek gua tau tuh Hmm Nah Udah Singkat ceritanya Biasanya tuh di Cap gome itu Ada Tiga tradisi sih yang dirayain Yang gua tau nih ya Makanya Temen-temen gue Sekolah lu Makanya dulu Enggak mau sekolah sih Mau nyari mucu Yang dari kecil Iya kagak tempat kita nyari mucu itu bang Di negara situ bang Itu kata ini Kalau ini bukan kata ini sih Kita pernah lihat barung saya itu bang Nah Ada Kan ada kayak kelenteng-kelenteng gitu ya Iya Ape Apa sih namanya kuil Ape-ape deh gitu deh Kayak tempat ibadahnya Jadi deh Kepekong Kepekong apa gitu Jadi lah Pakai yang bakar dulu Denguin aja gitu ya Nah Di situ Perayaan Itu sih sebenarnya tempatnya gitu ya Ada masjid Gereja Jadi kalo yang muslim ke masjid Yang ini Biasa deh Kristen ke gereja Nah Dia kepekong nih John Tapi di rumah John Di lingkungan Kayak kita Ada Ada Lebaran Ada Natalan Ada di lingkungan Nah Itu dia biasanya ngerayain Ada tiga tuh Poinnya Tradisinya dia Poin? Poin! Ada tiga tradisi Ada tiga macam Ya Apa ya Ciri khasnya gitu Oh Gue jadi agak Gimana ya Ngomong-ngomong lo nih Lo ngerti gak nih Gue ngomong ciri khas nih Ente kan ngapai Bilangnya Poin Bulet-bulet gitu Tangannya tuh Yang dipikir kan koin Poin Poin Tangan gue bulet gimana sih Nah Poin Kita ya Nih Kita gak usah Bahas Poin Bales Poin Yang penting Gue pengen makan Lontongnya John Lu buah Kalau udah ngerasain Namanya Lontong Cap Gome Itu adanya Cap Gome doang Gimana deh Pak? Awalnya begitu Hmm Setiap Cap Gome Sama deh kayak Kita makan Opor Ape-ape itu di Lebaran Biasanya itu kan Ada Ada Macem-macem dah Ini makanan khasnya Lontong Cap Gome Lontong Cap Gome Lontong Cap Gome Nah Itu Kita sih Cuma nonton bareng saya doang Ya Tempoh hari Itu Tapi Lontongnya belum pernah lihat Itu adanya di Bawah Apa sih namanya? Dia cuma daerah-daerah yang lain doang Biasanya Setiap rumah Mungkin ya Kalau di Contohnya nih Di Tiongkoknya Padnya Setiap rumah ada Kalau Kalau Di Lemari Lebaran itu Ini kalau di Lontong saya Tupat 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 Lebaran Nah Hampir mirip Cuma bedanya Jadi Kenapa diambilnya Lontong John? Lontong itu lebih padat John Dari Nah Lo ngerti gak nih Lampion 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 itu Binasa yang kalau ada lampu Pada merubung Ya kan? Itu laron Lampu Beda Beda Ini bukan binatang Lampion itu kayak lampu Tapi dari kertas John Lampion Lampion Bukan lilin Bangkar dong Ada kayak Minyak Pakai sumbu Biar Kertasnya Terang Itu namanya Lampion kalau mau nanya-nanya ini enggak paham gua cuma ngikut-ngikut dia aja itu itu kan kalau di Maritu ya kalau barang itu yang jual tupat banyak tuh pak tukang dagang banyak lah ya yang dagang tupat gua kirain lu nanya apa lagi selain gitu kita ini kan tukang dagang ada dagang tupat, ada dagang tupat ya kan kita ngomongin bagangan aja mas pok, ngariin dikit joh tuk, tukeran dari masuk angin tuh nah kalau di Cap Gomeh itu adakah sih pak yang jual-jual khusus? jual lontong balap, eh lontong lontong Cap Gomeh, Lampion lontong balapan gimana? gelindiin dua-duanya gimana? sama aja iya kan kalau tahun baru kita banyak lompat itu ya nah itu ada yang jual Lampion itu jualan juga gak? kalau Lampion sih enggak biasanya di kalau di sini nih di Indonesia paling memasangnya di kelenteng terus sama itu lagi John sebelum gua jawab masalah lontong ada juga barongsai nah itu biasanya di kelenteng itu pertunjukan ada tiga tuh ada tiga tuh tadi lontong Lampion mebarongsai nah kalau lu nanya masalah lontong ini yang masih masih kental banget ya ngerayain nih bukan santan nih kentalnya nih itu di daerah Kalimantan itu banyak tuh masih gua banyak rayain tuh ya? banyak yang ngerayain tapi di Jakarta juga bukannya gak ada ada bahkan di setiap daerah John di setiap daerah tuh ada ini di Jakarta ada beberapa tempat yang gua tau kalau gak salah nih di daerah Cikini di Tenggara bang? di Tenggara ada ada tapi masalah enaknya nih yang enak nih katanya si Acong nih ya dia kalau mau nyobain lu selain di rumah gue katanya kalau lu mau beli ada tuh dibilang diunjukin di daerah Cikini ada di daerah Tanah Abang ada terus di daerah pokoknya kotak deh sana ada tuh kotak lagi apa ya pacinko tuh dibilangnya pecinane pecinan tau gak pecinan itu tempat banyakan sih disitu masyarakat etnis Tionghoa itu namanya pecinan kalau di dalam satu daerah banyak orang cinanya namanya pecinan iya jadi pecinan namanya orang yang tempat nungpunya orang Cina gitu ya iya terus ini sebenernya sih lontongnya gak harus capungnya doang John lontong yang cap gome ini namanya doang cap gome selain selain bentuknya gimana tuh bentuknya biasa kayak lontong biasa cuma dia lebih komplis ada ada potongan daging sapi ada terus apa namanya hati ampla hati ampla untuk itu iris tuh ada ada pinknya ada yang pakai gerupuk ada opornya juga opor ayam ada juga yang pakai daging sapi di opor di semur macam-macam dah gitu itu jadi tergantung selera keluarga nih anggota keluarga yang mau pakai opor boleh yang mau pakai hati ampla boleh iya 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 enggak apa sih John kayaknya gue denger suara di depannya coba bilang iya jangan sampai ini John gue lagi jelasin buat ini ah nih John masalahnya tapi tadi itu gue gara-gara di gue jadi lupa itu pokoknya yang nonton cap gome nggak 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 di cap gome doang di hari-hari biasa ada tapi yang tempat banyak etnis cinanya tadi John tapi jengwa tapi paling banyak di Kalimantan kalau pas lagi kalau Kalimantan majanya sebut lagi John yang dagang banyak yang makan juga banyak kalau disini khusus dia-dia deh sama yang tukang apa selera kuliner kuliner gitu dah mana sih kalau harga semuanya kan John karena campuran itunya banyak ya si Acong bilang pokoknya itu kisarannya bisa dari 30.000 sampai 60.000 anda seporsi buset lebih baru-baru bisa sih separoh kalau lo kagak malu itu masalah juga datang di separoh di porsi Rp30 misalnya Rp60.000 separohnya Rp30.000 itu mungkin pengaruh tempat yang restorannya ini yang tidak ada yang tidak kagak ada memangnya lo kira lontong sayur biasa di sini di Jakarta ada tuh gue bilang tadi kalau kagak nanggep kan ngomong ciki ini adek oh dikira kayaannya bukan kaya lontongnya adek makanya gue lagi mikir tadi ah gue ke tempat Acong lagi pandemi ini buang enak ya kan mau beli kagak punya duit gue keton diri kan harganya tapi gue lagi pengen John kalau udah udah abis imlek tuh gue biasanya emang tiap tahun udah nungguin antar ada ini yang Acong lagi-lagi nggak ya rontongnya udah lama nih kagak imlek kemarin biasanya nongong nggak ya itu deh ini mungkin tapi gara-gara koki kira-kira positif lagi bagus dong kalau positif tapi lagi laki bahwa bukan begitu positif ini kena COVID nah gue kagak tahu juga nggak nunggu-nunggu terbocah WA biasanya kontek atau ini kagak John nah deh biarin deh Acong lu ngapain sih bahasa Acong kalau lebih datang terbawa lontong baru enak pokoknya ntar kita sadar aja tuh nih lontong ya ya ini kira-kira lamunan gue barusan mengenai tradisi lu dipahamkan ya paham ya kebiasaan itu ya tradisi itu kebiasaan sekarang gini dah lu cari lontong apa ke buat gue kebiasaan sekarang gini dah lu cari lontong baru